Sementara itu biasa, PDIP akan mengumumkan pasangan cawan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah pada Januari 2018 mendatang. Pengumuman nantinya akan dilaksanakan serentak dengan perayaan ulang tahun PDIP. Pengumuman akan dilakukan sebelum 8 Januari karena PDIP akan melakukan pendaftaran secara serentak pasangan cawan yang diusung ke KPU. Sejauh ini, PDIP sudah mengantongi nama-nama paslon untuk sejumlah daerah dan tinggal menunggu waktu pengumuman saja. Meski begitu, PDIP masih enggan memberikan bocoran perihal siapa saja nama yang akan diusung oleh PDIP. Sampai saat ini, PDIP juga terus melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya, sekaligus mencari dukungan partai lain bagi pemerintahan Jokowi. Ya tentu saja proses komunikasi politik terus kami lakukan di Jawa Tengah dan Jawa Barat meskipun kami bisa menjalankan sendiri, dengan pula di Kalimantan, Barat dan Lampung, tetapi kami tetap membuka ruang kerjasama itu. Karena pemerintahan Pak Jokowi juga memerlukan dukungan dari partai politik yang lain agar dapat dipastikan dukungan rakyat itu juga sejalan dengan dukungan yang ada di parlemen. Itu semangat.